Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Firman Fonsai teman-teman Dan pada kali ini saya mau mengurangi dan seleksi Tunas-tunas baru Untuk bahan gula kemantung ini teman-teman Yang mana untuk bahan ini sekarang sudah terbilang Agak sulit kita mencarinya di alam Khususnya di sekitaran rumah Dulu ini adalah tanaman bakar teman-teman Jadi bisa dijadikan untuk bahan Fonsai Dan untuk karakternya sangat bagus Dan apabila teman-teman baru bertemu dengan channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar tambah semangat buat video-video yang baru teman-teman Kita mengurangi tunas baru seperti ini Biar pertumbuhannya fokus sama yang kita inginkan Jadi kita kurangi seperti ini teman-teman Dan ini dulunya dari bahan donkkel teman-teman Sudah sekitaran satu bulan yang lalu Waktu proses penanaman teman-teman Kira-kira untuk sekarang sahannya seperti ini Mungkin untuk nampak dari depan Dari sini juga bisa teman-teman Nah dari sini juga bisa Tapi kita terhalang sama bonggol yang ini teman-teman Dan kita usahakan dari sebelah sini juga bisa Soalnya untuk bonggol yang belakang tadi Bisa kita jadikan backtem Bila-bila Untuk bahannya Seperti ini sebelum kita lakukan wearing Kita lakukan pengurangan seperti ini Biar pengerjanya lebih mudah Nah ini kita lakukan wearing teman-teman Untuk membuat drag dasar awal Dan saya akan lakukan wearing Mumpung untuk Percabangannya seperti ini Masih keadaan masih mudah teman-teman Jadi untuk pengerjaannya Biar lebih mudah Dan untuk percabangan yang ini Karena mengganggu Kita buang teman-teman Jadi kita pakai yang ini teman-teman Lalu kita lakukan wearing Dan ini untuk membuat drag dasar awal Teman-teman Kira seperti ini Mungkin ini juga kita Sementara kita pakai Dan kita arahkan juga teman-teman Dan untuk yang ini Kita bisa lakukan pemotongan teman-teman Karena sangat mengganggu Untuk gerak dasarnya teman-teman Dan untuk yang ini Kita lakukan pengurangan seperti ini Ini bahan gula kumantung ini tergolong keras Untuk bahannya teman-teman Lain dengan bahan yang lain Tapi untuk tingkat kesukurannya sangat mudah Kira-kira seperti ini Kira-kira seperti ini Setelah kita lakukan pengurangan Lanjut kita lakukan wearing teman-teman Untuk percabangan yang ini Dan untuk mahkota Mungkin saya akan menggunakan Yang ini teman-teman Untuk mahkota kita gunakan ini Atau ini nanti Seiring berjalannya waktu Dan perkembangan dari pohon ini teman-teman Lalu kita lakukan penekukan seperti ini Kita lakukan pelan-pelan teman-teman Biar tidak patah Agak patah sedikit teman-teman Tapi nyikret Tapi insya Allah masih aman Kira-kira seperti ini Setelah kita lakukan penekukan Untuk yang ini Jika kita biarkan terlebih dahulu Diparenakan masih kecil teman-teman Dan untuk yang ini Kita bisa buang teman-teman Karena tumbuh di dalam teman-teman Untuk top mahkotanya ini Kita lakukan pemotongan seperti ini Biar penutupan gambiumnya Lebih mudah teman-teman Kira-kira seperti ini Dan kita bisa menggunakan dua ini Kalau memang nyamukannya ada di sini Nanti Jadi kita bisa memakai yang ini teman-teman Kalau yang ini Kita bisa pakai yang ini teman-teman Kita lakukan wiring teman-teman Dan ini untuk top mahkotanya Kita bisa lakukan wiring Berdasar pertama teman-teman Karena untuk top mahkota Kita disarankan berada di depan teman-teman Jangan kita Menaruh posisi mahkota di belakang teman-teman Kira-kira seperti ini Untuk membuat gerak dasar rawal lemnah Untuk tunas yang ini Kita biarkan terlebih dahulu Dikarenakan masih kecil Jadi kita biarkan Kita nunggu besar Kita lakukan wiring teman-teman Untuk saat ini Belum saya lakukan Waring dikarenakan Untuk tunasnya ini Masih kecil Jadi biar tidak menghampat Pertumbuhnya Kita biarkan Terlebih dahulu teman-teman Kira-kira sekian dulu Konten dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya untuk para pemula Bukannya niat untuk mengguri Cuma buat sharing-sharing teman-teman Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati